Sampai jumpa di video selanjutnya. Serta lingkungan yang tidak bersih mengakibatkan rawan timbulnya berbagai macam penyakit. Salah satunya adalah demam berdarah. Memasuki musim penghujan membuat jensik nyamuk Aedes ajebti akan cepat berkembang biat. Untuk menjadikan lingkungan yang bersih dan warga yang sehat menginspirasi Rescue Perindo untuk melakukan pengasapan gratis di kawasan padat penduduk di Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi. Smoging yang dilakukan di 6 RT ini semata-mata dilakukan Partai Perindo agar masyarakat sekitar terbebas dari bahaya demam berdarah. Jamanan kita mendapatkan 48 korban demam berdarah. Paling namanya kita harus terpanggil di turun kembang masyarakat. Ini menjadi perhatian kita bersama ke depan untuk bagaimana menciptakan lingkungan yang sehat. Pengasapan juga dilakukan terhadap ratusan rumah di sejumlah lokasi perumahan dan lingkungan warga di Desa Widuri, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Foging gabungan antara DPD Perindo, Kabupaten Pemalang, dan DPD Perindo, Kota Pekalongan dilakukan karena adanya permintaan warga yang mulai resah dengan wabah demam berdarah. Warga meminta adanya pengasapan hobi dari Partai Perindo. Warga khawatir, sudah banyak nyamuk, sehingga untuk pencegahan, antisipasi pencegahan penyakit demam berdarah. Ini suatu kegiatan yang positif. Dan kami atas nama warga mengucapkan terima kasih atas program-program dari Partai Perindo. Partai Perindo berkomitmen akan terus menggalakan kegiatan pengasapan gratis secara berkelanjutan, sehingga bisa ikut berkontribusi dalam menyehatkan dan mensejahterakan masyarakat Indonesia. Tim Liputan AINews melaporkan. Demikian Lintas AINews. Perkembangan berita lainnya dapat Anda saksikan di Lintas AINews berikutnya pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Saya Anita Dewi, terima kasih. Sampai jumpa.